Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang seni dan budaya. Apa itu karya seni? Apa itu pameran? Bagaimana cara melihat, mengapresiasi sebuah karya? Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan seni-senian. Tentunya hanya dari kita kacamata orang awam ya, bukan dari seorang seniman, kritikus, atau bahkan kurator. Karena kalau itu sudah ada yang lebih berkompeten di bidangnya. Mari kita mulai dengan apa itu pameran? Bagaimana menikmatinya? Apa yang membuat orang betah berlama-lama di depan sebuah karya? Untuk pelaku kesenian, baik itu pelukis, pematung, dan lain-lain, pameran menjadi ruang untuk menampilkan atau memamerkan produk atau karya yang telah dibuat. Pameran juga menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan, opini, pemikiran, keresahan dari sang seniman. Yang harapannya tentu saja mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Lalu bagaimana dengan kita, masyarakat awam? Apa sih pentingnya kita menonton sebuah pameran? Yuk mari kita simak salah satu event pameran tahunan di Yogyakarta, Pameran Nandur Serawung, yang pada tahun ini sudah menginjak usia ke-8. Pameran Nandur Serawung, Pameran Nandur Serawung, Pameran Nandur Serawung Ketika kita menikmati sebuah pameran, tentunya hal pertama yang kita cermati adalah tema apakah yang diangkat? Isu apa yang dibicarakan? Bingkai kuratorialnya seperti apa? Hal ini mempermudah kita untuk menikmati karya-karya yang disajikan oleh seniman yang terlibat. Nah, pameran Nandur Serawung kali ini mengambil tema ekosistem peranata mangsa, menjadi sebuah pameran yang bertendensi untuk menilik ulang bagaimana manusia berrelasi dengan sesama dan semestanya, dan bagaimana kemampuan mereka beradaptasi dalam jagad digital dan pandemi global. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung menyimak di website www.nandurserawung.com Di sana secara lengkap dijelaskan tentang catatan kuratorial, program, dan seluruh rangkaian acara. Jika kita lihat lebih sederhana, secara bahasa peranata mangsa berarti ketentuan musim. Merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian. Dan secara umum, peranata mangsa terbagi menjadi 4 musim. Yaitu musim hujan atau rendeng, pancaroba akhir musim hujan atau mareng, musim kemarau atau ketigo, dan musim pancaroba menjelang hujan atau labuh. Lalu apa korelasi tema tersebut dengan kondisi saat ini? Jika melihat kondisi saat ini, kita dihadapkan oleh sebuah siklus yang membingungkan. Sebuah siklus yang tak lagi bisa diprediksi. Pandemi covid-19, ataupun problematika yang lain seperti bencana alam, perekonomian, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kita tak lagi bisa memprediksi dengan pasti datangnya musim hujan misalnya. Atau kita tak lagi bisa memprediksi situasi ke depan akan seperti apa. Sehingga muncullah istilah new normal. Di mana menuntut kita untuk lebih beradaptasi dengan keadaan yang baru. Kira-kira itulah yang bisa kita tangkap dan pahami dari tema tersebut. Tentu jika teman-teman ada pemahaman yang lain soal tema tersebut, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Lalu bagaimana para seniman merespon, menjabarkan, dan mengekspresikan tema tersebut ke dalam sebuah karya? Dan bagaimana cara kita, orang awam, mengapresiasi karya-karya tersebut? Tahun ini, total ada 167 seniman, baik individu dan kelompok, menyuguhkan 72 karya dalam pameran Andur Serawong. Karya yang disuguhkan juga beraneka ragam, mulai dari lukisan, patung, keramik, sampai dengan karya video. Kali ini, mari kita mulai dengan bagaimana mengapresiasi sebuah lukisan. Tidak ada hal yang pasti untuk mengapresiasi sebuah karya lukis. Kita sebagai penonton bisa dengan sangat bebas menilai dan mengapresiasi sebuah karya. Bahkan kadang seniman juga membebaskan audiens untuk menafsirkan atau memaknai karya-karyanya secara lebih luas. Tetapi mungkin secara umum kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek visual, atau apa yang terlihat oleh mata kita. Bagi orang yang memiliki background seni, ini bisa berarti dilihat dari komposisi warna, garis, komposisi bentuk, ruang, atau bahkan teknik yang digunakan pada karya tersebut. Semakin rumit, semakin membuat kita terpana, terkagum-kagum oleh karya tersebut. Tapi kadang ada juga karya yang cenderung simple, tetapi juga sangat menarik dari segi visualnya. Itulah kenapa tidak ada yang pasti untuk menilai sebuah karya seni. Lalu bagaimana dengan kita orang awam? Sebetulnya tidak jauh berbeda. Letak pembedanya mungkin ada di pengetahuan atau referensi yang digunakan. Kita pun boleh menggunakan referensi yang kita miliki. Misalnya kalau boleh kita analogikan ketika mau membeli sebuah pakaian. Tentu hal yang pertama kita lihat adalah warna pakaian tersebut, bentuk, dan desainnya. Atau coraknya, cocok nggak sih? Warna ini norak nggak sih? Setelah itu kemudian kita memastikan ukuran, kualitas bahan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan sebuah lukisan. Kita bisa melihat dari aspek visualnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita bisa melihat keterangan karya tersebut. Keterangan seperti judul, ukuran, media, tahun pembuatan, dan nama senimannya. Bagi kita, judul bisa menjadi acuan untuk lebih memahami karya-karya yang dipamerkan. Yang ketiga adalah pembacaan makna. Nah, mungkin ini satu tingkat di atas dua poin tadi. Bagi kita orang awam, mungkin sering bertanya, ini maksudnya apa sih? Ini gambar apa? Aku nggak ngerti deh. Dua poin sebelumnya bisa membantu kita memaknai karya-karya yang dipamerkan. Sekali lagi, seniman kadang membebaskan kita untuk menafsirkan karyanya. Dan disinilah, sebetulnya ia sedang memaksa kita untuk berimajinasi lebih jauh. Misalnya ketika kita melihat karya ini. Karya Gusar Suryanto. Dengan judul Mencari Dunia Baru. Akrilik on Canvas. Dengan ukuran 100 x 145 cm. Dan dibuat pada tahun 2020. Secara visual, warna hitam atau warna gelap tampak dominan pada karya ini. Seolah-olah ia ingin menggambarkan peristiwa yang penuh duka. Dua figur yang berada di tengah dengan warna yang kontras juga langsung mencuri perhatian kita. Mereka memandang lurus ke depan. Tak lagi melihat ke belakang. Dan meninggalkan masa lalu atau kondisi yang suram. Karya ini mungkin ingin mengutarakan bahwa Apapun yang terjadi pada dasarnya manusia akan terus berjalan ke depan. Terus mencari penghidupan, kehidupan yang baru. Walaupun kita juga tidak akan tahu apakah yang akan terjadi di depan sana. Akankah lebih baik? Atau justru malah lebih buruk? Nah, yang keempat dan kelima mungkin ini juga satu tingkat di atas poin-poin sebelumnya. Adalah ketika kita tahu nama seniman yang membuat karya tersebut. Dan ketika kita tahu background story karya tersebut. Mulai dari proses pembuatannya, kondisinya, atau juga sejarah dari karya itu. Karya itu pernah dicuri, misalnya. Atau karya itu memiliki sejarah yang panjang karena dibuat saat zaman kemerdekaan. Seperti karya-karya maestro seniman Indonesia. Tapi secara umum bagi kita, tiga poin pertama tadi sudah cukup sebagai acuan untuk mengapresiasi sebuah lukisan. Itu sebagai tahap awal untuk mengapresiasi. Sekali lagi, tidak ada hal yang pasti untuk menilai sebuah karya. Jika teman-teman ada referensi lain, bisa ditambahkan. Dan kembali ke pertanyaan awal tadi. Lalu, apa pentingnya kita, orang awam, menonton sebuah pameran? Sejatinya, menonton sebuah pameran bisa membuka sudut pandang atau hal-hal yang baru di luar kebiasaan kita. Isu-isu yang kadang tidak banyak dibicarakan secara verbal di media juga ditampilkan secara gamblang oleh para seniman. Pameran juga bisa menjadi ruang refleksi, wisata batin, dan membuka imajinasi kita yang tertutup rapat-rapat. Oleh kalutnya persoalan kehidupan. Bagaimana teman-teman? Sudah tertarik menonton pameran? Ayo kita menonton dan mari mengapresiasi. Jika teman-teman suka dengan pembahasan video ini, silahkan like dan share. Dan terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman seperti yang jalik. Jika teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya. Jika teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya.